Selamat pagi ibu bapak, saudara-saudari, peserta doa pagi online GKI Gading Indah. Kita bersekutu di pagi ini dalam sebuah tema, Mengapa kuatir? Dengan pembacaan dari Matthew 6 ayat 25-34. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin! Baca firman Tuhan dari Matthew 6 ayat 25-34. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun aku berkata, Selamat menonton! 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 yang kasih Tuhan. Jika kita mau menghitung-hitung hal yang membuat kita khawatir, maka kita akan memperoleh sebuah daftar yang begitu panjang, karena ada banyak hal dalam kehidupan kita memang yang mengkhawatirkan, bukan? Kita khawatir tentang pandemi ini, kita khawatir soal pembagian vaksin apakah nanti kita bisa dapat, atau kita harus kesusahan untuk memperolehnya kita khawatir dengan kondisi pekerjaan kita di tahun yang baru nanti kita khawatir dengan rencana-rencana keluarga kita mungkin rencana pernikahan, rencana pindah rumah rencana pindah usaha apakah di tahun yang baru nanti akan memberikan sebuah harapan yang baru. Kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita, dengan akses ke pengobatan atau rumah sakit yang saat ini serba riskan di mana-mana. Kita khawatir dengan keadaan keluarga yang sudah mau menjelang Natal dan libur, tapi sepertinya kita belum bisa bertemu, berlibur bareng, Natalan bareng di tahun ini. jika kita mau mendaftar, ada banyak hal yang dapat kita daftar menjadi penyebab kekhawatiran kita juga jika kita mau mendaftar berbagai hal baik dalam hidup kita maka kita akan menemukan sebuah daftar panjang yang kita miliki tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita kita bisa menemukan pertolongan-pertolongan Tuhan melalui teman dan sahabat yang menelpon kita, yang mungkin menyapa kita dengan berbagai cara dan media pada saat ini kita bisa melihat kebaikan Tuhan melalui setiap bulan demi bulan yang berlalu dan hampir Natal kita jalani ternyata kita bisa melewati segala sesuatunya sampai hari ini sekalipun mungkin ada waktu-waktu yang terasa berat bagi kita di tahun ini kita bisa menemukan kebaikan Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan bagi kondisi kesehatan kita dan keluarga kita kita mau bersyukur kepada Tuhan itu teman-teman dan keluarga yang kita kenal yang telah sembuh di tahun ini yang telah bebas dari covid sekalipun ada mereka yang juga meninggalkan kita dalam suasana ini ibu bapak saudara saudari yang dikasih Tuhan kehidupan ini selalu dua sisi apakah kita mau melihatnya dari sisi yang baik atau kita mau melihatnya dari sisi yang buruk dan di dalam penghayatan kita bahkan kehidupan ini berada dalam dua sisi yaitu sisi apa yang Allah lihat dan sisi apa yang bisa kita lihat pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini mengajak kita untuk melihat kehidupan dari sisi pemeliharaan Allah seperti burung di udara dan bunga bakung yang adalah ciptaan yang lemah namun Tuhan memelihara mereka burung-burung tentu mereka tidak hanya tinggal di sarang bukan untuk menanti makanan mereka mereka harus keluar dari sarang mengepakkan sayap mereka terbang dan mencari makanan di ladang-ladang atau di kebun-kebun dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka makanan di hari itu sebelum mereka kemudian kembali pulang ke sarang mereka bunga-bunga bertumbuh mencari matahari setiap pagi menggoyangkan daun-daunnya menatap dunia ini dan terus bertumbuh karena Tuhan yang memberikan pemeliharaan ibu bapak saudara saudari kasih Tuhan maka dalam kehidupan kita kehidupan ini selalu dapat kita lihat dari sisi pandang sudut pandang Allah menciptakan dan memelihara dunia ini dan ketika kita bersedia untuk memandang kehidupan ini dari sudut pandang Allah maka kita akan menemukan dan mengalami ada begitu banyak kebaikan dan keindahan yang Allah perlihatkan di sekitar kita dan sebaliknya jika hidup ini hanya kita pandang dari sisi kita sebagai manusia kita akan menemukan banyak kekecewaan dan kesedihan kegagalan yang akan membuat kita kemudian berputus asa kehidupan ini adalah dua sisi kita memandang kehidupan ini dari sisi Allah yang memelihara atau terjebak di dalam kekhawatiran diri kita sendiri yang membuat kita menjadi kehilangan tenaga untuk menjalankan kehidupan ini apakah di hari ini ada hal yang sedang menjadi pikiran dan rasa khawatir dalam kehidupan ibu bapak saudara saudari maka keluarlah ke jendela pandanglah langit yang luas perhatikanlah tanaman-tanaman dan bunga-bunga yang bertumbuh serta burung-burung yang berterbangan dan meyakini bahwa Tuhan memelihara mereka serta Tuhan juga akan memelihara setiap kita mengapa khawatir ketika kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan pandanglah kehidupan ini dari sisi Tuhan memandang segala sesuatunya dengan kasih sayang dan pemeliharaan yang tidak pernah terputus selamat menjalankan hari kita di hari ini mari kita menyanyikan lagu pujian kita jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Tuhan jaminatku Jangan khawatir Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita berdoa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Terima kasih. Tuhan memberkati.